Dan orang pertama yang mendapatkan pin syafaat adalah... Selamat untuk... 8 peserta yang sudah pulang diberikan kesempatan oleh Dewan Juri. Untuk diberikan kesempatan kedua mendapatkan kartu syafaat. Bergabung dengan 6 peserta lainnya. Di depan kita ada 8, ada 7. Satu lagi mana ya? Wardah mana ya? Mana? Oh Wardah di situ. Coba, coba, coba. Yuk. Mau di situ aja nak. Di situ ya, di sini, di sini. Sini, di sini, di sini. Yuk, yuk, yuk. Yuk, coba bu antar bu, antar bu. Yuk sama Kak Irfan sini. Turun sini yuk. Hah? Nggak mau? Yaudah-yaudah. Yaudah di situ aja. Yaudah-yaudah. Diwakilkan nama Cie berdiri di situ ya. Cienya di sini ya. Cienya di sini ya. Ini Cie nih. Ini Cie di sini. Dah. Ya. Ya. Cienya di sini ya. Cienya sujud syukur. Alhamdulillah. Oke. Kak Irfan akan membacakan komentar dari Dewan Juri. Mudah-mudahan komentar ini bisa menjadi bekal untuk peserta yang tampil hari ini supaya bisa tampil lebih baik lagi jika dia lolos ke babak berikutnya. Dan juga bisa menjadi bekal untuk peserta yang harus pulang untuk kedua kalinya. Dan ini akan menjadi bekal untuk kedepannya membaca Al-Quran lebih baik lagi. Langsung saja Cie Irfan akan bacakan komentar berikut hasilnya. Ini dia hasilnya. Kita akan bacakan komentar dari Dewan Juri. Yang pertama untuk Al-Fan, 8 tahun, Muara Enim, 3 Jus. Al-Fan masih harus memperbaiki huruf Sin, Sot, dan Zai. Huruf Doma diperbaiki juga. Jelaskan kasrohnya. Selanjutnya Almera, 6 tahun, Sampang, 3 Jus. Perhatikan huruf Ro, Sukun. Huruf Kaf dan Kof, jelaskan lagi. Selanjutnya Yukiko, 7 tahun, Purwakarta, 4 Jus. Tampil dengan semangat. Tipiskan huruf Zal. Dan perubahan huruf Ain ke Hamzah, perhatikan juga nafasnya. Lanjut ke Zubair, 8 tahun, Gresik, 6 Jus. Semangatnya bagus. Huruf Kaf dan Tasdid harus diperjelas lagi. Huruf di akhir ayat, jangan berlebihan. Kita menuju ke Hana, 8 tahun, Barito Kuala, 4 Jus. Hana hari ini tampil percaya diri, tapi agak tergesa-gesa. Perbaiki huruf Ro, ada mat yang kurang panjang. Selanjutnya Cie, mewakili Wardah. Cie, bersama Wardah, 5 tahun, Panesiken, Sumatera Barat, 3 Jus. Harus lebih berani Wardah ya. Jangan menangis lagi, karena sebenarnya Wardah ini sudah hebat. Atur nafas lagi ketika membaca surat. Makasih Cie. Selanjutnya Hafiz, 7 tahun, pelalawan Riau, 3 Jus. Huruf Ro tadi berlebih, huruf Kaf tadi kurang stabil, huruf Shot dan Sin masih kurang stabil juga. Terakhir Kelvin, 8 tahun, Bogor, 3 Jus. Penampilannya tenang dan semangat. Sempurnakan fatahnya juga. Harus lebih fokus. Perhatikan huruf Sin dalam tahun. Akhirnya Kak Irfan akan mengumumkan berapa jumlah tiket syafaat. Dari 8 peserta, kami memutuskan ada 4 orang saja yang akan masuk ke babak berikutnya. Bersama dengan 6 peserta sebelumnya yang telah lolos. Jadi dengan ditambahnya 4 peserta ini, maka kita masuk ke babak 10 besar. Siapakah peserta pertama di babak syafaat hari ini? Untuk itu Kak Irfan minta Sehusen Jaber memasangkan pin syafaat. Itu pada salah satu di antara 8 peserta di hadapan kita. Untuk siapa kayak ini? Apakah untuk Alvan? Atau untuk Almera? Yukiko? Atau Zubayel? Bisa jadi Hana? Atau Cie? Atau bisa juga Hafiz? Tidak meuntung kemungkinan Calvin. Dan orang pertama yang mendapatkan pin syafaat adalah... Selamat untuk... Tiga! Dua! Satu! Zubayel! Selamat untuk Zubayel! Dapat tahun dari Gresik dan Afranah Naujus Al-Quran. Tenang yang lainnya jangan nangis dulu. Baru satu, baru satu. Oke. Alhamdulillah. Zubayel peluk dulu orang tuanya. Zubayel, silahkan bergabung dengan enam peserta lainnya. Tumpuk tangan untuk Zubayel! Masih tersisa tujuh peserta. Ingat, tenang. Kak Irfan bilang tadi ada empat tiket. Baru satu. Kali ini Kak Irfan minta berikutnya adalah... Abi Amir, Faiz Sofar. Sama seperti tadi, Abi Amir akan menyematkan pin syafaat. Siapakah yang akan disematkan pin syafaat berikutnya? Langsung kita hitung saja, Abi. Tiga! Dua! Siapakah penerima pin syafaat kedua kita? Dan... Satu! Oh, selamat untuk Hana! Selamat Hana! Hana tadi hampir menangis karena kami juga dapat. Ternyata pin kedua adalah Hana Walasulani. Hana 8 tahun baru takwala dengan laporan baju. Selamat Hana! Semangat luar biasa. Berkabun dan teman-teman lainnya, silahkan. Kita lanjutkan. Dengan pemberian pin berikutnya. Silahkan. Kalau Dennis Lin. Ini adalah pin yang ketiga. Sementara di hadapan kita masih ada enam peserta. Oh, diusap juga. Iya, benar. Siap, Pak Dennis. Kita itu mundur. Tiga! Dua! Satu! Kalvin! Selamat Kalvin! 8 tahun Bogor. Hapalah tiga Jus? Masya Allah! Selamat untuk Kalvin menjadi peserta ketiga di babak syafat ini. Dan menjadi peserta kesembilan untuk babak sepuluh besar. Dari delapan, sudah tiga pin syafat diberikan. Tersisa satu pin lagi. Diperbutkan oleh lima peserta. Untuk itu, pin terakhir kami meminta Kanabila. Ini dia hasilnya. Apakah satu pin terakhir ini untuk Alvan? Atau untuk Almera? Bisa jadi untuk Yukiko? Atau Hafiz? Semuanya menginginkan pin ini. Supaya bisa bergabung dan teman lainnya. Di babak sepuluh besar Hafiz Indonesia 2024. Dan hasilnya adalah... Tiga! Dua! Untuk siapa Kapin syafat ini? Satu! Satu! Yuki Ko! Selamat untuk Yuki Ko! Tijutan Purwakarta. Hafiz Fajus. Menjadi peserta kesepuluh. Alhamdulillah. Mendapatkan pin syafaat. Untuk para orang tua yang tidak masuk hampiri anaknya. Silahkan. Tidak apa-apa. Ini namanya perjuangan. Alhamdulillah. Kesempatan kedua yang sudah dimanfaatkan dan maksimal. Walaupun bagaimana boleh tepuk tangan untuk... ...empat peserta lainnya yang sudah berusaha hari ini. Tepuk tangan untuk Hafiz. Wardah. Almera. Dan Alfar. Terima kasih Ibu Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan kau sudah terakhir terus... ...bisa terjalin, tidak terputus. Oke. Ayo adik-adik. Sepuluh peserta berbaris di sini. Dengan ada empat pin syafaat yang telah kita berikan kepada empat peserta. Maka ini dia sepuluh peserta. Yang akan berjuang di babak sepuluh besar Hafiz Indonesia 2024. Di sana ada Gibran. Dapan tahun Medan, tiga Jus. Tunjuk tangan Gibran. Tunjuk tangan. Arfan. Enam tahun Batam, lima Jus. Azka. Tujuh tahun Jambi, enam Jus. Zayan, lima tahun Bogor, enam Jus. Tujuh tangan, iya. Fatih, delapan tahun Cianjur, tiga Jus. Aira, delapan tahun Sidoarjo, tiga Jus. Zubair, delapan tahun Gresik, enam Jus. Hana, delapan tahun Barito Kuala, empat Jus. Kalvin, delapan tahun Bogor, tiga Jus. Dan Yukiko, tijuh tahun Purwakarta, empat Jus. Boleh tepuk tangan untuk sepuluh besar Hafiz Indonesia 2024. Terima kasih para orang tua. Mudah-mudahan bisa ada pertemuan lainnya ya. Oke, dengan demikian, Kak Irfan Hakim pamit. Jangan jelas, besok kita akan mulai perjuangan mereka kembali di babak sepuluh besar Hafiz Indonesia 2024. Kak Irfan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah, baru saja kita lihat penampilan adik-adik kita di Hafiz Indonesia tahun ini. Tonton terus penampilan mereka lainnya di sini ya. Dan jangan lupa subscribe channel Youtube Hafiz Indonesia di sini. Terima kasih telah menonton!